Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Nabawi TV yang budiman Kita melanjutkan lagi daripada kisah perjalanan ibadah haji Dimana kisah perjalanan ibadah haji ini seperti yang selalu saya sampaikan Adalah satu ibadah yang tertua sehingga seluruh prosesi daripada ibadah haji itu adalah mengikuti Daripada prosesi yang pernah dilakukan oleh para nabi dan para rasul Nah setelah Nabi Allah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di lembah bakkah ini Dan kemudian Ibunda Hajar mendapatkan air dari hentakan kaki sang putranya ini Yang akhirnya kita kenal sampai hari ini dengan air zam-zam Sedangkan dua bukit tempat beliau berlari mencari dimana air itu berada Akhirnya sekarang menjadi salah satu rukun daripada pelaksanaan ibadah haji itu Yaitu Syai yaitu antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah Nah kemudian tinggallah Ibunda Hajar bersama putranya disitu Dan semakin lama putranya semakin besar Makin besar dan orang-orang juga sudah mulai banyak Para kapila-kapila dagang yang datang dari Yaman yang ingin menuju Sam Ternyata mereka lihat disitu ada sumber air Akhirnya mereka sebagian ada yang mulai tinggal disitu Tinggal disitu Nah Nabi Allah Ibrahim sendiri bagaimana yang berada di Palestine Ketika dia sudah lihat bahwa sudah sekian tahun dia tidak-tidak menengok anaknya Apakah anak dan istrinya yang dia tinggalkan tanpa bekal Tanpa apa-apa itu masih hidup atau sudah meninggal Maka Nabi Allah Ibrahim pun diguncang dengan kerinduan yang begitu dalam Beliau pergi mencari kembali dimana istri dan anaknya Ketika ditinggalkan Akhirnya dalam perjalanan yang begitu panjang Sampailah di lembah bakah ini Dan ternyata disitu beliau temukan istri dan anaknya Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera Karena air yang melimpah disitu Kerinduan dan kecintaan Yang belum mendapatkan anak setelah sekian puluh tahun merindukan Rupanya dengan melihat Ismail Dalam keadaan sehat, lagi lucu-lucunya gembira sekali Nabi Allah Ibrahim Tapi hadirin sekalian Bahwa Allah belum berhenti Untuk menguji kecintaan daripada keluarga ini Lagi-lagi Ibrahim diperintahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putera tercintanya ini Akhirnya setelah pertemuan antara bapak, anak dan istri tercinta ini Allah ingin kembali menguji Daripada kecintaan mereka bertiga Dan Allah ingin menguji sampai dimana Kecintaan Nabi Allah Ibrahim kepada dirinya Dibandingkan kecintaan kepada anaknya Sehingga saat itu Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim Untuk menyembelih anaknya Anak yang beliau tunggu-tunggu Anak yang beliau lahirkan dengan segala kecintaan Dan akhirnya Akhirnya malah disuruh Dibunuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana teganya seorang ayah untuk bisa membunuh Seorang anaknya yang begitu dicintai Akhirnya Nabi Allah Ibrahim datang menemui puteranya Ditanyalah kepada puteranya Sebagaimana di dalam surat as-safat Difirmankan oleh Allah dari ayat 1 sampai ayat 8 Begitu indahnya ketika Allah menceritakan tentang Mahabbah tentang kecintaan Keluarga Ibrahim ini Dimana Allah berfirman Ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada puteranya Yang masih berumur sangat belia sekali ini Wahai puteraku Tadi malam saya bermimpi Allah memerintahkan saya Untuk menyebelih kamu Kira-kira bagaimana pendapatmu Maka ketika mendengar itu Sang anak yang masih belia ini pun Tanpa banyak berpikir dia katakan Abah Kalau andai kata itu adalah perintah Allah Maka laksanakan Abah Insya Allah Abah melihat saya Sebagai orang yang sabar Menerima perintah Allah ini Subhanallah Dari Peristiwa keduanya ini Akhirnya Nabi Allah Ibrahim membawa Nabi Ismail saat itu membawa Ismail yang masih muda ini Pergi kemana Pergi yang menjauh Dari tempat ini Kenapa Karena si kecil ini Ismail bilang sama Abahnya Abah Kalau mau sembelih jangan dekat disini Nanti ketahuan ibu Kalau ibu tahu pasti ibu akan bersedih luar biasa Lalu gimana Sudah Pergilah ke satu tempat yang sangat jauh Supaya tidak terlihat oleh ibu Ibu tidak melihat bagaimana darah saya tertumpah Ibu tidak melihat bagaimana saya menahan kesakitan Bawalah saya ke tempat yang jauh sekali Subhanallah Ini perjumpaan Daripada Para pecinta-pecinta Allah Ibrahim bersama putranya Ismail Dibawalah Ismail ke satu tempat Yang agak jauh Dari kota Mekah ini Dimana Satu tempat yang disebut dengan Jabal Kurban Yaitu disitulah tempat Kurban dilakukan sampai hari ini Daerah yang namanya Mina Mina Saat itu ketika sampai di dalam perjalanan menuju Mina dari Mekah ini Di tengah perjalanan itu Datang iblis pengganggu yang ingin mengganggu Daripada Ketaatan dan kecintaan kedua hamba ini Apa yang dikatakan oleh iblis Kepada Ibrahim Ya Ibrahim Ente orang tua yang tidak bertanggung jawab Setelah ente menunggu anak Sekian lama Setelah Allah berikan itu anak Kok ujuk-ujuk kamu mau sembelih dia Kamu ayah yang kejam Kamu ayah yang kagak benar Ibrahim melihat iblis berkata seperti itu Maka Ibrahim mengambil Batu kerikil Sebanyak tujuh buah Dan dilemparlah iblis ini dengan lemparan Enyahlah kau Tidak bisa kau mengganggu saya Maka dilempar tujuh buah batu ini Nah setelah itu iblis lari Iblis lari meninggalkan keduanya Jalan lagi Nabi Allah Ibrahim Belum berapa jauh jalan Ini datanglah iblis Menemui putranya Ismail Ya Ismail Bagaimana kelakuan ayahmu itu Ini kau dikorbankan Kau mau disembelih Masa kau menerima begitu saja Ismail pun seperti ayahnya Dia bilang ini adalah perintah Allah Dan kau tidak bisa mengganggu kami Hai iblis Maka Ismail pun mengambil lagi batu Sebanyak tujuh dilempar pula ini Iblis ini lari lagi iblis itu Dan yang terakhir Ayahnya tidak bisa diganggu Anaknya tidak bisa diganggu Maka datanglah kepada istrinya Untuk kepada Siti Hajar Memberitahu bahwa putranya itu Akan disembeli oleh suaminya Maka apa jawaban daripada Ibunda tercinta ini Ketika mereka Ketika sang ibunda ini Mendengar bahwa Ismail akan disembeli oleh ayahnya Jawabannya pun sama Kalau itu adalah perintah Allah Maka silakan Kami siap untuk menerima itu Dan Siti Hajar pun mengambil batu Melempar daripada Iblis ini Dan hadirin sekalian Ini tempat melempar Melempar dan melempar ini Akhirnya hari ini Dijadikan salah satu daripada Prosesi ibadah haji Yaitu salah satu wajib haji Yaitu melontar jumroh Yang awalnya itu adalah Melontar Melontar iblis Ini Mempunyai nilai filosofi Yang begitu luar biasa Menolak daripada Segala Kejahatan Segala gangguan Semuanya itu harus ditolak Dengan sekuat-kuatnya Nah inilah Tempat yang dilakukan Pengorbanan penyembelihan Nabi Ismail ini Akhirnya tempat itu Menjadi satu tempat Prosesi ibadah haji juga Yang disebut dengan Mina Nah di Mina ini Diwajibkan kita Mabit selama Tiga hari Tiga malam disana Pada ayamu tasrik Hari tasrik Dan Di hari korban Itu Ada perintah untuk Menyembeli korban Tempatnya semua dilakukan disitu Lagi-lagi ini adalah Prosesi Dari para Nabi-nabi Nabi Ibrahim Nabi Ismail Dan istrinya Siti Hajar Ini menjadi salah satu Daripada kewajiban haji Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!